Halo selamat siang semuanya teman-teman kali ini aku akan bahas perbedaan antara mawar okulasi dengan mawar on road mawar okulasi adalah mawar yang diambil mata tunasnya kemudian ditempelkan saja kepada batang mawar liar atau batang mawar apapun yang bisa dijadikan bahan okulasi sedangkan mawar yang diokulasikan ini adalah mata tunas dari mawar yang kita ingin tanam atau kita tumbuhkan kemudian ditempelkan saja di batang mawar liar ini atau yang diokulasikan ini jika anda menanam tanaman atau mawar dari hasil okulasi ini maka yang harus dijaga adalah batang okulasi tentanan ini karena jika okulasi ini rusak maka jangan berharap mawar ini akan tumbuh dengan baik dan subur karena istilahnya seperti dia numpang hidup dengan si dia jadi harus saling menjaga dan dirawat dengan baik beda dengan mawar on road atau mawar dari akar sendiri seperti ini contohnya ini tidak ditempelkan di batang mawar lainnya ini adalah hasil dari perbanyakan yang cuma bisa diperbanyak melalui stek atau tangkok jadi mawar ini dia menghasilkan akar sendiri nah kalau yang ini yang harus dijaga adalah akarnya emang pertumbuhan mawar on road itu agak lebih lama pertumbuhannya tapi kondisi tanamannya akan selalu bagus dan selalu indah jadi lebih gampang perawatannya juga karena dia dari akar sendiri jadi lebih worth it juga bedanya cuma begini ditempelkan dan tidak ditempelkan jadi kalau yang tidak ditempelkan begini kan otomatis nutrisinya diserap akar sendiri kemudian dikasih ke tanaman batangan daun bunga dia sendiri kalau yang okulasi begini berarti nutrisi yang diserap di batang okulasi ini baru dilimpahkan ke mawar ini begitu saja penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati